Selamat pagi Bapak-Ibu, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini patut telah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpaan berkat dan karunianya, sehingga kita masih diberikan kesehatan. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran di ruang meeting kita untuk terus mengembangkan komunitas belajar di SDK Sang Tibur Pasuruan yang selama ini mungkin perlu diambil langkah-langkah yang lebih serius, langkah-langkah prioritas, sehingga komunitas di SDK Sang Tibur Pasuruan, tepatnya komunitas belajar itu terus bisa maju dan terus bisa berkembang dan menghasilkan peningkatan kompetensi, khususnya bagi penguatan, bagi pengembangan diri, kompetensi Bapak-Ibu semua. Selanjutnya, seperti apa yang sudah nampak pada background, jadi kita coba mencari, membuka ruang berpikir kita untuk mengenal lebih dekat dengan komunitas belajar ada di platform PMM, ada di manapun, baik itu bisa daring ataupun turing. Nah, sedangkan di sekolah kita sendiri sebenarnya sudah ada ya, komunitas belajar bahkan lebih dari satu. Tapi komunitas belajar itulah nanti yang akan kita maksimalkan, sehingga keberadaannya nanti terus bisa memberikan penguatan yang positif untuk pengembangan kompetensi Bapak-Ibu semua. Oke, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan bersama, yaitu berkaitan dengan indikator model sekolah sebagai komunitas belajar. Jadi sekolah kita ini kita sebut sebagai komunitas belajar, di mana ada beberapa hal, beberapa indikator yang kita harus punya dan indikator itu nanti menandakan bahwa seperti apa sih model sekolah yang kita inginkan dan komunitas belajar yang sudah ada di poin-poin sebelumnya. Yang pertama, di dalam hal ini perlunya peningkatan kualitas belajar anak didik. Nah, anak didik kita ini perlu ditingkatkan layanan pendidikannya, juga perlu ditingkatkan kualitas pembelajaran. Nah, maka kewajiban kita sebagai guru adalah terus mengupgrade, dan kewajiban kita sebagai guru harus terus memberikan langkah-langkah atau sinergi yang positif. Kita terus tingkatkan kemampuan-kemampuan kita dengan terus melakukan ragam pencarian informasi, sehingga kita semakin mendapatkan kekuatan-kekuatan untuk bisa kita maksimalkan. Jelas yaitu fokusnya adalah pelayanan belajar. Lalu yang kedua, peningkatan yang bersifat terus-menerus. Tadi prinsipnya ini reguler. Komunitas yang sudah ada di lingkuan kita, misalnya KKG, kemudian ada komunitas guru penggerak, ada komunitas guru mapel mata pelajaran. Nah, ini supaya nanti tidak hanya sekedar sebagai nama yang terpampang, maka Bapak-Ibu harus menciptakan program-program atau skala prioritas mana akan dicapai. Dan di sana tentu juga harus ada penanggung jawabnya siapa, kapan dilaksanakan, dan terjadwal hari apa. Lalu yang ketiga, ada peningkatan inovasi dan kreativitas. Yang keempat, ada penumbuhan keterampilan dan pemahaman. Nah, ini di poin yang keempat, ini kita masih seringkali memiliki kesalahpahaman. Kita memiliki banyak miskonsepsi terhadap perkembangan pembelajaran. Artinya banyak istilah-istilah yang kadang menurut kita itu kita maknai, tetapi sebenarnya makna aslinya dan konotasinya itu bisa berbeda. Oleh sebab itu, inilah perlunya kita terus belajar, dan belajar itu ruangnya ada di dalam komunitas belajar itu sendiri. Kemudian peningkatan tekad dan energi. Adanya penumbuhan respon terhadap lingkungan luar, peningkatan pelatihan, program pengembangan seluruh anggota komunitas. Ini seperti yang sudah kita lakukan saat ini, yaitu kita terus meningkatkan, kita terus mengupayakan adanya program dan pelatihan, sehingga diharapkan ini terus bisa berdampak. Kemudian peningkatan peran sekolah dan partisipasi yang lebih efektif, partisipasi masyarakat. Ini keadiran masyarakat ini bisa ada di ruang publik, kemudian juga bisa dari subyek didik kita, yaitu para orang tua siswa. Artinya ada cross-match kolaborasi di sana. Sehingga selama ini mungkin kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, hanya mengandalkan kemampuan dan kapasitas kita sebagai seorang guru. Tetapi nanti satu saat Bapak-Ibu juga perlu mengadilkan mereka sebagai narasumber, yang masyarakat ini bisa dipungsikan sebagai narasumber, dan komunitas belajar ini memberikan fasilitasnya, memfasilitasi. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu adalah prinsip motivasi belajar. Kita patut bersyukur dan terima kasih karena motivasi belajar kita itu terus on fire. Terus on fire. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yaitu soal latar atau konteksnya ini, latar belakang itu kita memiliki kesamaan visi, kita memiliki kesamaan misi, kemudian konteks daripada ruang belajar atau komunitas belajar ini menjadi hal yang paling esensial bagi kita sendiri dan bagi komunitas kita. Kemudian selanjutnya adalah prinsip belajar sambil bekerja. Kita bisa mengupayakan bagaimana pengembangan diri itu terus berlanjut, tetapi kita tidak melupakan mengesampingkan pekerjaan kita. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, baik itu webinar atau apa, kegiatan workshop misalnya. Nah, kita maksimalkan kegiatan-kegiatan tersebut. Bapak-Ibu juga bisa kembali mengakses melalui platform merdeka pengajar atau platformnya Bapak-Ibu guru sekalian. Kemudian prinsip perbedaan perorangan atau individualisasi. Ini yang mesti kita sadari dan tidak bisa kita samakan. Nah, kurikulum merdeka ini menghadirkan banyak ruang, menghadirkan banyak hasil melalui komunitas belajar. Dengan harapan apa? Ada diferensiasi, kemudian juga ada persamaan persepsi. Persamaan persepsi itu bisa difokuskan dalam visi dan misi, sehingga kita memiliki kekuatan yang sama untuk berangkat dan tujuan yang sama pula itu bisa kita raih. Kemudian prinsip menemukan dan prinsip pemecahan masalah. Nah, dua hal pokok ini kalau kita perhatikan, kalau kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran, bisa kita ambil dari progresnya proyek base learning dan problem base learning. Selanjutnya, bagaimana yang harus kita pikirkan itu adalah untuk mensukseskan komunitas belajar yang sudah kita miliki. Kita harus punya tujuan. Jadi misalnya guru kelas 1, 2, 3, silakan buat satu komunitas. Guru kelas 4, 5, 6, buat satu komunitas. Dan guru bidang studi bisa buat satu komunitas belajar. Nah, ada pun beberapa hal yang mesti diperhatikan. Untuk setidaknya program-program kegiatan nanti bisa berjalan, maka tentu tujuan ini harus jelas dulu. Jadi misalnya guru kelas 1, 2, dan 3 mau kemana komunitas belajarnya. Kemudian guru kelas 4, 5, 6, tujuannya apa? Guru bidang studi membentuk komunitas belajar tujuannya apa? Kemudian dibuat skala perencanaan prioritas dan pencatualan. Kapan akan dilaksanakan. Lalu, jangan lupa ini yang penting sekali yaitu aksi nyatanya. Ini harus secara konsisten. Jadi PMM itu tidak bisa dikondisikan, Bapak Ibu. Tapi PMM ini sifatnya mandiri, maka yang lebih tepat adalah dari kemampuan, dari kemauan Bapak Ibu guru sendiri. Artinya tidak bisa disamadkan. Misalnya kita ambil dalam satu kelas reguler misalnya. Kemudian sama-sama mengerjakan, tentu di sana banyak miskonsepsi. Maka diberikan kebebasan. Tetapi kebebasan ini juga harus terjadwal sebenarnya. Lalu ada power reading dan mempunyai mind mapping. Bapak Ibu siapkan mappingnya, arahnya nanti mau kemana, dengan apa yang mau diinginkan, dan seterusnya. Selanjutnya, jangan lupa menerapkan teori yang ada dan mengaksikan kemampuan berpikir secara maksimal. Teori-teori ini penting untuk memperkuat dasar literasi kita, juga menjadi ajuan referensi. Kita tidak bisa meninggalkan apa yang kita lakukan itu tanpa referensi. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Jumbai dalam modul ajar itu, sekarang dicantumkanlah di sana namanya referensi. Nah, ini penting tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu juga bisa membandingkan, misalnya Bapak Ibu mengambil satu sumber dari sebuah jurnal atau artikel A tentang materi C. Kemudian dari materi B, dari jurnal B ke materi C, ini bisa dikembangin. Apakah sama? Kemudian di sanalah bisa dilakukan uji, analisa atau analisis sederhana saja. Tetapi politika itu memberikan penguatan bahwa, oh, ternyata dari materi C ini didukung oleh jurnal A dan jurnal B. Dari materi C didukung oleh jurnal A dan jurnal B. Kemudian siapkan asesmen dan dilaksanakan. Nah, untuk komunitas belajar yang sudah ada, yang sudah kita miliki ini, kita masih memerlukan beberapa objek bantuan Bapak Ibu ya. Jadi kita memerlukan langkah-langkah prioritas. Yang pertama tentang pengadaan sumber belajar dan media belajar. Nah, ini bisa kita lakukan melalui ruang kolaborasi. Kemudian yang kedua, kita upayakan untuk terus mengurangi ceramah. Lalu kita optimalkan porsi diskusi. Jadi ketika komunitas berjalan, komunitas belajar sudah berjalan, maka fungsi utamanya adalah sebagai ruang diskusi. Dan soal eksperimental atau Bapak Ibu juga bisa lakukan mengenai tugas-tugas daripada penguatan-penguatan yang bisa berbasis ilmiah. Nah, itu penting sekali. Eksperimen bisa dilakukan atau memanfaatkan kajian-kajian yang lebih spesifik. Bapak Ibu bisa mendapatkan dari berbagai akses literasi yang bisa dilakukan dalam skala prioritas. Kemudian, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, dengan Bapak Ibu mengikuti komunitas belajar, secara langsung Bapak Ibu akan terkoneksi dengan para guru lainnya dari Sabang sampai Merauki. Itu sudah pasti terkoneksi. Lalu yang kedua, kita bisa berbagi praktik baik, kita bisa melakukan diskusi seperti yang sedang kita lakukan dalam pagi hari ini. Hanya saja yang kita lakukan di sini adalah secara kuantitatif kita diselenggarakan dalam kursi yang internal. Artinya, titik pisahnya itu ada. Nah, sebenarnya ini juga sangat mungkin kan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian yang ketiga, mengundang narasumber IKM melalui Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan. Nah, di dalam kegiatan yang diprogramkan dalam komunitas belajar, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan atau mengundang IKM, narasumber IKM, itu dari platform BMM juga bisa dilakukan. Kemudian, yang sangat esensial, yaitu soal strategi pengembangan komunitas belajar guru dan kepala sekolah adalah kita fungsikan untuk bisa mendukung, untuk mendukung IKM, mendukung implementasi kurikulum berdeka. penggembangan komunitas belajar sebagai strategi meningkatkan pemangku guru dan kepala sekolah dalam implementasi kurikulum berdeka. Ini bisa kita lakukan secara singkat, bisa kita lakukan dengan cepat. Artinya apa? Ini sesuai dengan kemampuan kita. Karena yang mengukur kita mampu lari atau kita tidak, itu kita sendiri, dan itu harus kita sesuaikan. kurikulum berdeka tidak bisa dipaksakan. Artinya menyesuaikan dengan kemampuan-kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak-Ibu sekalian. Nah, lebih tepatnya bisa kita definisikan bahwa komunitas belajar itu merupakan sekelompok guru tenaga pendidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama berhadap transformasi pembelajaran dalam IKM. Artinya secara tidak langsung kita memiliki semangat yang sama untuk terus menggelorakan perdeka belajar di satuan pendidikan kita. Kemudian ada empat tujuan pokok di dalam komunitas belajar itu. Yang pertama adalah mengedukasi. mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik terbaik. Nah, tadi saya contohkan misalnya guru bidang studi membentuk sebuah komunitas, komunitas khusus guru bidang studi. Maka di sana kita pasti mendapatkan yang namanya forum edukasi. Kemudian yang kedua adanya fasilitas atau memberikan fasilitas interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Bapak-Ibu yang bisa yang sudah menyelesaikan PMM mendapatkan sertifikat dan seterusnya nanti bisa membentuk yang namanya komunitas belajar. Boleh. Jadi bisa dibentuk. Karena semakin banyak ruang yang bisa kita fungsikan sebagai tempat untuk belajar, tentu ini juga akan menghadirkan sesuatu yang positif bagi kita semua. Itu saya sangat menyadari bahwa ini menjadi penting sekali penguatannya bagi kita. Berikutnya adalah mendorong. Jadi kita memberikan dorongan untuk bisa memberikan penguatan satu dengan yang lain. yang keempat mengintergasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Bapak-Ibu dan teman-teman semua ini saya mencontohkan. Ini juga bagian dari komunitas belajar. Ada beberapa komunitas belajar yang saya ikuti. Yang pertama ini ada di SDK Sangatimur Pasuruan dengan Bapak-Ibu guru yang ada di layar Bapak-Ibu itu. Kemudian ada komunitas guru-guru bahasa Inggris di wilayah ASEAN. Kebetulan saya juga tergabung dalam forum internasional. Kemudian yang ketiga ini adalah komunitas pendidik program Pasca Sarjana. Kemudian selanjutnya lagi ini adalah komunitas bahasa Inggris juga di forum internasional. Artinya banyak komunitas-komunitas yang bisa kita lakukan. Ini hanya contoh saja. kemudian Bapak-Ibu nanti juga yang memiliki keinginan untuk membentuk bisa langsung melihat atau mengakses DBMM-nya. DBMM itu dilihat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya beberapa program yang harus beberapa topik yang harus dilalui itu apa. Nanti ada di sana disediakan. Misalnya buat komunitas Anda diwajibkan untuk menyelesaikan topik 1, 2, 3 misalnya. Maka Bapak-Ibu harus menyelesaikan topik 1, 2, 3 sehingga Bapak-Ibu bisa membentuk yang namanya sebuah komunitas. Ini contoh lagi saya contohkan. Ini ada komunitas guru penggerak yang bersama Bupunggi itu. Kemudian ada juga komunitas guru-guru sekolah dasar di Australia. sebalik ini guru-guru sekolah dasar semua Bapak-Ibu. Dan guru sekolah dasar dan guru TK. Karena di jenjang pendidikan dasar di sana justru harus dari ahli khususnya rata-rata yang memahami tingkat perkembangan anak usia ini. Kemudian ini juga ada komunitas guru-guru penggerak nanti sudah. Ini ada komunitas literasi komunitas literasi kemudian ini juga ada komunitas guru-guru dan kepala sekolah. Ada banyak beberapa contoh yang bisa saya berikan dalam hal ini. Nah inilah yang akan kita cermati kembali dan akan kita tindak lanjuti. Nah harapannya nanti Bapak-Ibu juga bisa berbagi praktik baik. Kemudian dari praktik baik itu pasti ada karya-karya Bapak-Ibu yang bisa di-share. Ada karya-karya Bapak-Ibu yang bisa dibagikan. Ada banyak. Misalnya Bapak-Ibu memiliki kompetensi di bidang literasi, memiliki kompetensi di bidang matematika, yaitu yang akan kita tularkan. Karena di IKM, implementasi kurikulum merdeka, yang diwajibkan salah satunya yaitu soal karya. Nah ini saya contohkan karya-karya yang sudah mungkin sudah pernah saya berikan atau saya keluarkan. Kemarin juga sempat mendapatkan penghargaan di G20. Nah ini harapannya bisa memberikan motivasi bagi Bapak-Ibu semua untuk berbagi praktik baik. Nah kemudian di dalam komunitas pendidik itu terbagi ke dalam tiga kategori yaitu ada komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Yang saat kita lakukan saat ini bisa disebut sebagai komunitas belajar dalam sekolah, bisa juga kita sebut sebagai komunitas belajar daring, karena kita lakukan secara daring. Nah anggotanya siapa? Di sini sudah ada KKKG dalam satu kubus atau KKKG dalam satu sekolah. Nah kita juga punya grup BA. Nah penggerak komunitas kalau di dalam komunitas belajar dalam sekolah di sini ada kepala sekolah dan seterusnya atau guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Nah kemudian penggerak komunitas yang sudah ditunjuk ini juga memiliki peran untuk terus mengembangkan terus memajukan komunitas dengan terus menghidupkan memberikan atau membagikan praktik-praktik terbaik apa yang bisa dilakukan. Misalnya saya contohkan saya mencontohkan beberapa hari yang lalu itu ada kalau nggak salah juga ada komunitas KKKG ya di sana biasanya di bagian berapa hanya ragam informasi kalau di grup BA itu ada dari grup KKKG nah ini berarti kan bisa kita cermati bahwa grupnya pasif nah harapannya dengan grup yang sudah ada atau komunitas yang sudah ada itu bisa kita aktifkan kembali Bapak Ibu kita aktifkan nah Bapak Ibu juga bisa berbagi praktik baik yang ada di sana apa yang sudah bisa dilakukan kemudian itu nanti akan terintegrasi dengan PMM contohnya kemarin rapor pendidikan misalnya rapor pendidikan saya kebagian soal peningkatan mutu peningkatan kualitas pendidik misalnya nah di sana terdapat bahwa di dalam satuan pendidikan dikatakan nilai 65 skor yang mengalami kurang itu adalah soal metode pembelajaran ya soal metode pembelajaran oleh sebab itu ini juga menjadi progres menjadi contoh bagi kita bahwa oh berarti kita mengalami ketertinggalan di dalam bidang metode pembelajaran ini harus kita tingkatkan harus kita ubah dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman juga menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak maka bisa kita integrasikan teknologi pembelajaran dalamnya mungkin tempat duduknya bisa digang terserah Bapak Ibu itu kreativitas Bapak Ibu yang penting bagaimana anak-anak itu bisa menikmati pembelajaran dan yang terpenting pola konvensional ini benar-benar harus kita ubah harus dirubah karena di dalam indikator rapor sekolah itu muncul muncul yang secara khusus muncul yaitu yang dibahas soal indikatornya adalah metode pembelajaran nah kita bisa saling bertanya saling berbagi dalam usaha peningkatan atau mengupayakan ragam pencarian untuk peningkatan kompetensi kompetensi kita selanjutnya ini gambarannya Bapak Ibu ya guru dan penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar Bapak Ibu nanti coba diamati di plakom PMM-nya itu apa yang harus dilakukan karena kalau Bapak Ibu sebagai anggota komunitas maka Bapak Ibu juga bisa memberikan program prioritas misalnya yang diperlukan saat ini apa pelatihan apa yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan atau menyesuaikan dengan kompetensi yang perlu ditambahkan perlu di-update perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu semua ini pelatihannya nanti bisa kita lakukan dimana saja bisa secara daring bisa secara luring tergantung kesepakatan dari komunitas Nah siklus belajarnya seperti apa disini yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggotanya jadi kelemahan-kelemahan yang sudah ada di dalam platform Merdeka Belajar Merdeka Mengajar kemudian sinkron dengan rapor pendidikan maka di sana sudah ada indikator kekurangannya itu apa-apa dan seterusnya ada banyak-banyak indikator yang bisa kita lakukan perbaikan nah kita cari masalahnya jadi masalahnya itu ada dimana misalnya saya tadi mencontohkan masalahnya adalah dalam metode pembelajaran untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan untuk peningkatan kualitas mutu guru ya ini harus dirubah harus dirubah dan praktik baiknya itu harus ada kemudian nanti Bapak-Ibu bisa lakukan refleksi menjalankan praktik mengajar setelah dibuat dari misalnya dari yang kita diskusikan saat ini kan soal metode pembelajaran maka dalam satu minggu ke depan apa yang direncanakan Bapak-Ibu yang mau dirubah model atau metode pembelajarannya seperti apa itu jangan lupa didokumentasikan kemudian Bapak-Ibu nanti bisa share satu sama yang lain kekurangannya dimana dari metode Bapak-Ibu kelebihannya dimana sehingga nanti di rapor pendidikan itu muncul peningkatan soal metode pembelajaran yang konvensional itu secara secara tidak langsung nanti akan berkurang sehingga mengarah pada perbaikan atau upaya-upaya peningkatan yang lebih baik nah dokumentasi nanti juga bisa di-share kembali bisa dalam bentuk artikel bisa dalam bentuk video pembelajaran bisa dalam bentuk foto karena apa itu muncul di rapor pendidikan terkadang memang kita tidak menyadari ketika kita sedang mengajar tetapi apa yang kita lakukan itu semuanya terekam dalam platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan rapor pendidikan inilah yang menjadi penting mengapa komunitas belajar itu harus kita hidupkan harus kita lakukan harus kita teruskan untuk terus bisa dikembangkan oleh sebab itu komunitas belajar SDK Santimur Pasuruan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini kita juga terus berbenah terus mengupayakan langkah perbaikan sehingga nanti harapannya bisa memberikan fasilitas belajar bersama untuk Bapak Ibu sebagai ruang diskusi memberikan penguatan untuk kolaborasi dalam pengembangan perangkat ajar atau modul ajar kemudian memberikan fasilitas yang lain ya ini mungkin soal refleksi pembelajaran dan seterusnya ini tugas kita bersama oleh sebab itu sebagai sumber belajar kurikulum Merdeka nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini di layar itu ada beberapa opsional yang sangat penting mulai dari daftar komunitas belajar di seluruh Indonesia kemudian ada fitur webinar ada contoh perangkat ajar dan semua ini bisa diakses melalui platform BMM mungkin kita selama ini yang belum adalah membaca atau memahami nah ini kita lakukan kembali Bapak Ibu kita harus lakukan itu ini yang kita miliki selama ini ini ada Sang Timur Belajar komunitas kita di sini saya menuliskan bahwa komunitas Sang Timur belajar merupakan wadah bagi guru-guru di bawah penampungan hiasan Nekaraya Sang Timur sebagai motor penggerak perubahan guna memujukkan iklim pendidikan nah ini nanti akan kita teruskan upaya-upaya pengumahan upaya-upaya pengembangan tetapi ada beberapa syarat yang harus kita lakukan Bapak Ibu supaya komunitas ini hidup kita bisa menyelenggarakan webinar manakala Bapak Ibu harus menyelesaikan topik karena di sini tertera misalnya kita mau mengadakan webinar itu terhalang karena apa topik yang belum terselesaikan oleh Bapak Ibu di platform BNM maka tugas kita adalah mencicil ya Bapak Ibu yang punya parkut ini bisa di parkut gak apa-apa di parkut nah ini ada mungkin yang sudah masuk pasti di BNM-nya ada kemudian komunitas yang kedua ada komunitas guru penggerak kota pasuruan ini komunitas belajar yang kedua nah yang ketiga barusan saya membentuk namanya komunitas belajar kelas akseklarasi atau kaki ini komunitas ini berisikan siswa-siswa yang nanti arahnya ada di olimpiade academy itu memang saya memberikan wadah kepada mereka saya jadikan satu jadi tugas kita Bapak Ibu adalah menyelesaikan BMM ya menyelesaikan BMM topik-topiknya kemudian unggah aksi nyatanya sehingga nanti kita bisa menyelenggarakan webinar kita tidak bisa menyelenggarakan webinar karena kita masih memiliki hambatat atau memiliki tanggungan nah tanggungan itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan itu sehingga komunitas sang timur belajar yang sudah ada di BMM nanti juga bisa bergerak dengan sendirinya kemudian beberapa hal yang sudah penting tadi sempat saya sampaikan Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan platform BMM nanti bisa melakukan pendaftaran di sini tidak apa-apa itu boleh dicoba silakan Bapak Ibu coba di platform BMM-nya boleh mencoba daftar yang sudah berhasil berarti itu suatu kebahagiaan harapannya nanti kalau sudah bisa berhasil membentuk komunitas ini nanti Bapak Ibu terus melakukan progres yang kedua yaitu adalah program maka PR-nya Bapak Ibu kelas 1, 2, 3 nanti membentuk satu komunitas belajar ya kelas kecil dan komunitas belajar kelas besar di kelas 4, 5, 6 monggo nanti silakan bisa teman-teman bisa gawangi itu kemudian komunitas belajar guru bidang studi nah kita akan ada tambahan itu lagi untuk bidang studi yang tanggung jawab siapa? ya Bapak Ibu yang tergabung dalam guru bidang studi yang kelas besar ya kelas besar yang kelas kecil ya kelas kecil nah pasti nanti Bapak Ibu akan menemui di sana beberapa syarat yang harus dilakukan mulai dari topik menyelesaikan unggah karya dan seterusnya itu kita lalui secara pelan-pelan selamat belajar dan menggerakkan komunitas selamat berjuang menciptakan ikim pembelajaran yang baru menciptakan komunitas yang baru di Satuan Pendidikan SDK Sang Timur Basuruan Bapak Ibu terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya itu yang bisa kami sharekan pada siang hari ini dan yang menjadi penting jangan lupa kita punya PR PR kita adalah menyelesaikan PMM untuk bisa menyelenggarakan webinar dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru itu yang pertama lalu yang kedua jangan lupa untuk kelas kecil dan kelas besar kemudian ada bidang studi silakan membentuk komunitas belajar komunitas belajar kelas kecil komunitas belajar kelas besar dan komunitas belajar guru bidang studi nah semoga paling tidak minggu depan atau akhir bulan ini kita sudah punya komunitas kita sudah punya ruang untuk bisa belajar kita sudah memiliki ruang untuk mengupgrade kompetensi dan kecakapan kita meningkatkan kemampuan-kemampuan kita dalam usaha melayani kebutuhan belajar sesuai dengan perkembangan zaman dan jangan lupa bahwa kompetensi abad 21 tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita oleh sebab itu ini juga menjadi tata penting dan yang paling akhir yang paling mendasar untuk komunitas belajar itu secara otomatis terekam di dalam rapor pendidikan tadi saya sampaikan bahwa dalam rapor pendidikan salah satu hal yang harus kita lakukan perbaikan adalah metode pembelajaran Bapak Ibu oleh sebab itu Bapak Ibu boleh melakukan banyak pencarian informasi bisa sharing satu dengan yang lain bisa melakukan forum diskusi melakukan upaya-upaya perubahan perbaikan baik di dalam modul pembelajaran ataupun gaya belajar mengajarnya ataupun organisasi pengorganisasian kelas dan seterusnya nampaknya karena memang waktu kita terbatas jadi khusus hari ini kita tidak bisa membuka forum tanya-jawab kita hanya bisa berlangsung satu sesi kita akan melakukan kegiatan yang sama di minggu depan mungkin nanti dari teman-teman kurikulum bisa memberikan fasilitas dan apa yang sudah kita rencanakan tadi kita punya perkembangan dari komunitas belajar yang sudah kita miliki nanti akan muncul komunitas guru belajar kelas kecil komunitas belajar kelas besar dan komunitas belajar guru bidang studi itu yang harus kita lakukan manakala ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Guru semua sudah hadir di ruang virtual terima kasih banyak semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi pengembangan kompetensi diri Bapak Ibu sekalian Tuhan berkati kita semua amin terima kasih Bapak Ibu boleh terima kasih Terima kasih.